Emang waktu kejadian yang di kamar itu yang katanya Myra itu tuh mukanya retak-retak Myra doang yang ngeliat. Iya orang saya sendiri sih itu di rumah. Jadi kan saya mendiri rumah aja, makan, bacakan, bahas itu masak gitu, misalkan saya makan barengan gitu. Dia pulang sampai jam 12 pulang siap. Ngilirik-ngilirik matanya. Nah itu kan biasanya ketakutan ada orang lirik. Sering dia lah lari ke rumah aja. Kadang-kadang ngunggut saya biar makan apa dia. Kita kan orangnya tiduk ya? Emang iya sayang. Masih menjelaskan. Kutuk-kutuk kira-kirain mau ngigong gitu. Jelus! Eh. Yang ngontak ke situ tuh. Matanya mau yang rambut. Iya ada. Iya ada. Sebelumnya ngomong yang mabut-mabut itu. Yang bapak itu. Iya ada emang. Saya nambah di situ emang. Ada yang duduk gitu ya. Katanya duduk ya saya rakuan duduk. Ngejeblek ke situ sampai nari. Jadi orang yang biasanya ngkos gitu tuh. Yang orang kejangan misalnya ada empat gitu tuh. Kerja di pabrik. Jadi pulangnya di situ. Istilah. Duduk gitu katanya. Katanya katanya. Katanya katanya rame katanya. Ada duduk di situ perempuan. Ah bang dia nyak. Lari lucu temini ya. Oh, kejangan itu apa Bianya? Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Selamat bertemu kembali di Sintro Channel Kali ini kita akan menceritakan kisah nyata penghuni kontrakan berhantu di daerah Tegalwangi, Cilegon Namun sebelum itu, izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada sahabat Sintro yang sudah subscribe dan klik tombol lonceng Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan klik pula tanda loncengnya sebagai bentuk dukungan bagi kami agar terus membawakan cerita dan kisah misteri serta sejarah di channel ini Kontrakan berhantu Siapa yang mau mohoninya? Namun, pada beberapa kasus, ternyata dialami oleh mereka yang menempatinya Suatu malam, Bu Yuni dan ketiga anaknya sedang tidur lelap Malam itu, pintu rumah sengaja dibiarkan tak terkunci Dengan maksud, ketika suaminya pulang kerja, maka tidak repot lagi ketuk pintu Tapi sampai hampir tengah malam, sang suami belum pulang juga Karena khawatir ada pencuri masuk, Bu Yuni lalu menuju pintu luar untuk menguncinya Ia keluar dari kamar dan merabah-rabah tembok mencari tombol lampu ruang tengah untuk dinyalakan Pada saat itulah, di tengah ruang tamu yang gelap Ia seperti melihat bayangan putih berkelebat ke arah dapur Bu Yuni diam, memikirkan siapa yang tadi lewat Mungkinkah suaminya sudah pulang? Namun baru saja pikiran itu terlintas, tiba-tiba Bu Yuni mendengar tangisan dari arah dapur Suara perempuan menangis Dengan rasa penasaran, Bu Yuni mengintip ke arah dapur dan dia melihat Sosok perempuan berambut kusut Dengan pakaian putih kecoklatan, sedang berdiri menangis membelakangi Bu Yuni Bu Yuni lemas Dia ketakutan Hingga memutuskan membangunkan ketiga anaknya Lalu pergi ke rumah saudaranya saat itu juga Kisah kedua Datang dari keluarga Pak Amin Yang mengontrak dikontrakan berhantu Saat itu Istri Pak Amin dan anak bungusunya Sore itu pukul 17.15 Bermaksud akan mandi Pada saat itu Hanya mereka berdua Yang ada di rumah Ketika hendak mandi Bu Amin dan anaknya Bertatapan satu sama lain Ada yang aneh Mengapa pintu kamar mandi terkunci dari dalam Dan ada suara seperti orang mandi Ketika yakin itu bukan manusia yang sedang mandi Bu Amin Segera menarik anaknya keluar rumah Dan melaporkan kejadian itu pada anak gadisnya yang baru pulang Namun setelah diperiksa kembali Ternyata pintu kamar mandi yang semula terkunci Kini terbuka Dan tidak ada siapa-siapa Anak bungusunya Pak Amin bahkan pernah didatangi sosok hantu pada saat dia sedang asik sendiri di kamar dengan HPnya Tiba-tiba Dia melihat ke arah sudut tembok Dan mendapati rambut panjang menjuntai dari atas plafon kamar Rambut itu berasal dari hantu perempuan Hantu perempuan itu Berwajah hancur Anak Pak Amin Kaget Setelah melihat penampakan itu Bungusu Pak Amin ini Tidak mau sendirian lagi di dalam rumah Cerita berikutnya Datang dari seorang Indigo Dia bercerita Ada sosok kuntilanak mendatanginya Dan memberikan sebuah paku beton Untuk disimpan Seminggu sebelumnya Bu Anggi Bingung mencari paku yang dipasang Untuk menggantungkan sabun di kamar mandi Semula Paku itu sering lepas Padahal Sudah dipalu dalam-dalam Dan akhirnya Hilang begitu saja Bu Anggi yang sedang bingung Lalu mendapatkan telepon dari adiknya Yang seorang Indigo Seolah tahu apa yang terjadi Halo Mbak Terima kasih telah menyerahkan kamu Mbak Melayang ke kaki anak bujangnya Yang tidur di ruang tamu Karena iseng Garpu itu dilempar balik ke dapur Tapi garpu tersebut Dilempar lagi ke dapur Dilempar lagi ke ruang tamu Asik main dengan ikan hias di akwarium yang berada di belakang kontrakan Tiba-tiba Tiba-tiba Ia masuk dengan wajah merah Ia masuk dengan wajah merah Katanya Ada yang memukul dari samping Sosoknya hitam Berbunuh Dan matanya merah Dari beberapa kejadian Di kontrakan tersebut Akhirnya keluarga Pak Anggi Pindah ke kontrakan lain Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Demikian video kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalam